Terima kasih Jadi sidang yang ketiga agendanya adalah pemeriksaan alat bukti, alat bukti surat dan saksi. Tadi alat bukti surat kita hanya menyerahkan surat pernyataan atau kesanggupan Mas Tama untuk memberikan napkah nak, napkah untuk Kio. Kemudian saksi, dua orang saksi, satu adalah ibu kandung dari Mbak Hirana dan satu babysitternya Kio. Anaknya Mbak Hirana. Setelah pemeriksaan alat bukti dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Jadi tadi sudah putus, putusannya adalah putusan perstek tanpa hadirnya pihak terkugat Mas Tama. Amat putusannya intinya pertama mengambulkan gugatan penggugat dengan perstek, kedua menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari tergugat Mas Tama terhadap penggugat Mbak Hirana. Menetapkan hak asu anak pada Mbak Hirana, mewajibkan tergugat untuk memberikan napkah anak setelah perceraian sesuai dengan suatu penyataan yang dibuat oleh Mas Tama. Kita Mbak Hirana tidak minta berapa-berapanya, tapi yang pasti atas kesanggupan daripada Mas Tama, yang pasti kisaran antara lima sampai sepuluh. Seringnya cekcok dalam rumah tangga diduga menjadi penyebab utama Kirana melayangkan gugatannya pada Tama. Percekcokan itu sendiri diketahui telah berlangsung sejak pertengahan 2016 lalu. Hingga akhirnya Kirana memutuskan untuk pisah rumah dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya yang baru berusia dua tahun itu. Konotasi cekcokan ribut ya, ribut. Tapi kan sebenarnya kalau menurut Tentu Hukum ada perselisian dan percekcokan. Perselisian dan percekcokan yang terus-terus menerus. Nah dari dua orang saksi ini memang tidak ada yang melihat langsung adanya cekcoknya itu ribut mulut.